ya ampun mas kenapa kan pakai kembun kenapa kan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa pemirsa setiap channel iman al-flos alhamdulillahirrahmanirrahim kita jumpa lagi mudah-mudahan percumaan kita dimanapun anda berada dalam keadaan sehat pemirsa kali ini mas kameramen digantikan oleh mas kusdur alhamdulillah sekali itu memang idam-idaman saya bahwa saya ingin sekali selalu di kameran ini sama mas kusdur tapi alhamdulillah terlaksana apat yang menjadi cita-cita saya dan kali ini juga saya sudah ada di suatu tempat yang mana lokasi ini saya jadikan anjang satu penelusuran pemirsa dapat melihat nanti saya akan naik ke situ, ini sementara saya di perbatasan pekarangan yang mana sudah habis panin jagung tapi saya mau mengambil yang kesisi pekarangan yang kosong dalam arti tidak ditanami jagung seperti pepohonan pisang, pohon, kayu kayu tahunan, kayu segala itu yang jelas kayak gitu mudah-mudahan pemirsa kita bisa menyemak apa yang memang ada di tempat ini kita bisa menguak satu tabir misteri yang memang ada di tempat ini mudah-mudahan manusianya bisa berharap tapi penentuan ada yang di sana mudah-mudahan kali ini kita mendapatkan yang lebih terbaik khususnya untuk Anda yuk pemirsa kita maju aja siap mas yuk bismillah Allah ini pemirsa tempat penelusuran yang menjadi incaran saya di tempat ini oh iya coba silam dulu maaf pemirsa ini ada gangguan sedikit ini mas kameramen HP-nya belum diselam sehingga dia agak sedikit terganggu Assalamualaikum sambil kita mewiti Assalamualaikum saya beliau kembangan di tempat sini saya hadir mungkin sudah maksud atas kehadiran saya di tempat ini para sosok yang di tempat ini saya hadir ingin menyembay apa yang ada di tempat ini siapa kiranya yang menampakkan wujud kamu betul Allah coba kesini mas Allah yuk kesini kesini-sini coba kok ini dan naksir kesini iya naksir tempatnya maksudnya ini Astagfirullah ini ada sesuatu iya bisa saya rasakan saya melangkah beberapa langkah pemirsa dari tempat tadi saya beranjak langsung kesini ini saya bisa merasakan aura yang sangat berbeda sekali di tempat ini sudah mendengarkah perkataan saya sosok yang di tempat ini Assalamualaikum iya gimana iya pohonnya sangat iya campur baur mas ini ada akasya jati temelang terus ada sengon anekaria mas Allah mudah-mudahan keanekarian pohon disini bisa menguak misteri yang memang terhuni oleh sosok-sosok yang ada di tempat ini ya pemirsa Allah Astagfirullah Allah mas suara apa tadi mas dengar gak kayak gitu ya iya sebenarnya ini sudah ada pemirsa sebenarnya sudah ada ini tapi belum menampakkan munculnya ini hanya suara saja seperti kelelawar yang mengibaskan mengepakan sayapnya saya gak berani berancak mas ya pemirsa ini duluan mas kameramen bapak dia tahu asap di depan saya iya betul ya kok hilang mas iya bang kemana kan oh ya hilang nih langsung hilang setelah ketahuan sama mas kameramen asap yang ada di depan saya langsung hilang pemirsa iya inilah keanehan yang ada di tempat ini dia belum bisa memwujudkan wujud sosok apakah Astagfirullah tuh iya Astagfirullah tuh pada gak ada siapa-siapa tapi ada yang mendorong pemirsa mas kameramen sementara diganggu ini Allah jangan mengganggu mas kameramen tidak ada hubungannya yang saya undang kamu berurusan dengan saya besok besok Allah Allah jelek sekali mas jelek sekali Allah Astagfirullah Allah lari mas lari mas tuh tuh dari sini eh malah lari cemen banget ya lari pemirsa dari ini nih iya dari jati ini loh yang ropoh ini langsung lari ke sana tadi kan saya ngeliatin yang ke sana malah dia keluar ke sana apa kita ke sana aja ya mas iya iya emang gak terjal ke atas ya gak gak terlalu sih Allah wah lari gak ada mas Allah ini kok pada kabur kenapa sih ini saya datang ini aduh oh iya 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 mungkin mungkin Astagfirullah tapi baik saya ini ambil aja entar dulu ini mungkin takut karena yang satu ini mas biasanya kan saya gak bawa ini yang satu maaf ya mas saya nitip mas iya saya nitip dulu maaf ya enggak lah enggak ilang ya pemirsa ini barang baru kan yaudah lama cuma jarang sekali dipakai hanya satu jaga-jaga aja aja Bismillahirrahmanirrahim saya akan mencoba menarik apa yang memang ada di tempat ini pemirsa hadir semuanya hadir silahkan hadir sosok yang ada di tempat ini hadir saya mengundang kamu mengundang kalian mengundang kalian dengarkan dengarkan tuh mas hadir lagi mas hadir mas hadir mas sini 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 tuh tuh eh jauh lagi mas tuh 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 kesitu tuh tuh kenapa kamu lari kenapa kamu lari saya hampiri kok malah kamu lari kenapa sih saya undang pemirsa sosok yang di tempat ini eh ternyata dia lari lagi padahal saya udah tidak mengenakan satu benda yang tadi saya kenakan di tangan saya saya tarik langsung dia datang tapi ternyata dia lari lagi kenapa ini kenapa kenapa sayangnya Allah ya betul itu memang bukan jalan mas jangan jangan ini jati larangan jati larangan ini di tempat ini pemirsa saya melihat sesuatu tapi ini sesuatu akar yang tidak bisa dilengkahin orang disini apabila akar tersebut ke lengkahan ke injak kita tidak bisa pulang mas bahasa jawanya keder mas Allah tapi kayaknya enggak enggak asti Allah kenapa sih ini kok pada lari semua sih aneh ya mas Allah apa itu ya iya ini aneh sekali pemirsa ini seperti ada lorong di tempat ini Allah Allah jangan mengganggu terus-terusan tuh diganggu terus gimana mas aduh ini diganggu terus tapi ganggunya kok ke kamu mas enggak ke saya ya aneh sekali pemirsa ini mas kamerame selalunya diganggu Allah kamu selalu diganggu dari belakang Allah asti Allah ya ini pesan daripada pemirsa yang setia terhadap saya bahwa kalau memang di suatu tempat patakan ranting saya melaksanakan juga nih pemirsa karena saran Anda terima kasih sekali mudah-mudahan tidak mengganggu terhadap mas kameramen syaratnya itu mas Alhamdulillah Allah astagfirullah kenapa kamu lari kenapa kamu lari mendekat sini mendekat mendekat pemirsa pemirsa ini ada sosok dibalik pohon yang gede itu silahkan sini maju sini jangan menjauh kembang maju dekat saya pemirsa ayo dekat sini dekat dekat sini Allah ilai Allah dia selalu menghilang dan menghilang pemirsa setelah saya mengantisipasi adanya ranting-ranting yang saya patahkan ke kanan kiri saya lemarkan ke mas kameramen ke mas Gus Dur dia langsung menghilang astagfirullah coba kita balik lagi yang kita naksir itu yang naksir lorong-lorong yang tadi mana lorong-lorong yang tadi astagfirullah mas kamu merasakan gak sih indera penciumannya merasakan bawa apa ini melati iya bener ini ada kehadiran mas kehadiran sosok astagfirullah tapi sebelah mana ini coba diimbus-imbus mas timbus-imbus mas ini lorongnya oh iya ini lorongnya kita mau ke ambil sini aja daripada sana lari-sana lari kita mending ke ini aja walaupun saya belum tahu astagfirullah ayo tempatnya kayak gini banget nih daunnya kayak gini astagfirullah belum tahu kamu belum lihat itu depan depan kita mana bang tuh tuh yang goyang pahami astagfirullah itu rambut itu rambut kayaknya itu ini kayaknya ada sosok di depan saya ini baunya dari sini mas itu putih-putih iya betul oh didis mas didis mas lihat mas oh bener mas bener mas oh lagi didis ya ampun ya ampun mirsa ini tumben-tumbenan ada sosok ayo gini sedang didis mencari kutu Allah orang rambutnya juga kayak gitu astagfirullah baik terima kasih sekali terima kasih sekali kamu sudah ada hadir di tempat saya dalam arti undangan saya berarti kamu memenuhi apa yang memang saya harapkan astagfirullah iya betul sekali bukan yang tadi mas yang di atas ini ini ada ini beda aku naksir sama baunya kok enak sekali aduh iya iya mas ya enggak lah orang kita kan mengingat bahwa itu kan sosok semacam itu pemirsa sosok sudah ada di depan saya dia selalu mengurus-urus rambutnya dia memang loh apa sih mas itu mas penasaran saya ya ampun mas kenapa kan pakai kembun iya 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 ya Allah udah udah kamu jangan bikin saya tertarik ke situ udah itu kalau bisa kita rebut aja mas iya itu kembun mas kembun iya lho masuk kembun sampai ke perut iya itu kan sosok mas Allah banyak kutunya ya iya gak maulah takut ketularan astagfirullah assalamualaikum alhamdulillah ya terima kasih maaf-maaf ya apabila memang saya ada salah mungkin saya mengganggu ketenangan panjeningan di tempat ini astagfirullah gak maaf sekali apabila memang astagfirullah enggak oh ya terima kasih enggak dia cuman bahasa isyaratnya tidak masalah datang ke tempat ini bahkan dia sebenarnya mengharap ada orang yang mau datang ke tempat ini oh bener kan itu pemirsa sangat benar sekali bahwa dia mengharap kedatangan orang-orang di tempat ini ini sangat kesepian ini kalau kita titik bahwa sosok memakai kemben itu sangat-sangat aneh bahasa jawanya nganeh-nganeh ya mas entah dulu entah dulu entah dulu mas entah dulu mas entah dulu mas tapi saya penasaran sekali kalau bisa saya rebut mas apa bisa kita rebut aja ya mas kembennya tuh 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 tangannya selalu bergerak mas astagfirullah aduh 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 enggak enggak saya enggak akan enggak maaf saya enggak akan merebut apa yang kamu kenakan itu kemben kamu kemben kamu kamu bagus sekali ya astagfirullah enggak maksudnya cuma nanya bagus sekali saya sih enggak ingin merebut kemben apa yang kamu kenakan itu loh maaf iya saya enggak berani coba-coba cuma sedang ini bicara sama mas kameramen kembennya sangat bagus sekali kalau bisa sih buat saya gitu kalau enggak bisa oh enggak bisa ya enggak bisa enggak apa-apa yaudah enggak apa-apa kalau bisa buat saya saya astagfirullah pemirsa apabila saya memang menyinggung masalah pembicaraan kemben yang dikenakan sosok itu dia selalu seperti mau merangsang dalam arti seperti mau menerekam ini iya langsung tuh 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 tangan-tangannya selalu gerak kayak gitu yaudah astagfirullah enggak yaudah saya maaf sekali saya enggak ingin memiliki apa yang kamu kenakan itu yang namanya kemben iya jadi kamu mengharap datangnya manusia ke tempat ini ya orang-orang ke tempat ini ya kamu kesepian apa yang kamu harapkan bahwa manusia harus datang ke tempat ini mau menceritakan oh mau menceritakan atas keterjadiannya di tempat ini kamu hamil astagfirullah hamil mas apa kamu hamil tuh kamu hamil langsung iya bunting bunting siapa yang menghamilimu enggak tahu terus kenapa kamu berada di tempat ini apa memang emang terjadinya di tempat ini juga enggak mencari orang yang menghamilinya oh intinya jadi kamu menunggu orang-orang datang ke tempat ini apabila orang tersebut pas orang yang berbuat sewena-wena terhadap diri kamu gitu oh harapannya berarti bertemu dengan orang yang pernah menggauli diri kamu enggak 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 maaf bukan saya maksudnya bukan saya kalau memang pun saya saya bertanggung jawab benar saya bertanggung jawab saya enggak menyepelekan adanya kamu kok iya memang manusia hidup berdampingan dengan kamu juga cuma beda alam alam kamu alam kamu alam aku iya maksudnya walaupun beda alam sosok seperti kamu dan manusia itu selalu berdampingan tapi kalau bisa mbok yosing akur enggak usah kamu enggak enggak mau enggak mau saya mau dijadikan suami enggak mau tanggung jawab atas kehamilannya cari aja ya bukan saya udah saya berpesan cari aja jangan sampai salah sasaran cari minta pertanggung jawab dimana orangnya dimana sosok yang memang menggauli kamu sehingga kamu bisa hamil semacam gitu kamu semakin nambah bulan semakin besar tidak ada yang bertanggung jawab selama ini kamu dalam keadaan bingung lebih baik kamu jangan di tempat ini pergi aja dari tempat ini pergi mencari mencari apa yang pernah menidurimu ya mas kayak gitu ya mas yaudah udah pergi cari aja bukan di tempat ini Allah 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 gimana ini gangguan terus gangguan terus padahal enggak bukan bukan ya bisa juga iya sih bisa juga bisa juga jadi kayak gitu tapi enggak saya enggak dia pergi kok aduh kalau saya melihat langsung keterjadian semacam itu dia mencari orang yang memang sudah berbuat sewena-wena terhadap dirinya ya kalau kita mengingat dan kita titik zaman sekarang ya mas ya Allah pemirsa manusia sangat mudah menghilangkan nyawa orang lain saya heran manusia dianggapnya apa coba seperti tadi apa yang terjadi dia dalam keadaan hamil mencari pertanggungan jawab pada orang yang telah menghamilinya dia mengharap orang-orang datang ke tempat ini jangan-jangan orang itu yang diharwarkan lewat sini pas kebetulan mungkinlah itulah yang akan menjadi korban mungkin akan jadikan teman korban untuk selama-lamanya di tempat alam sana atau di alam gaib pemirsa sebenarnya kalau kita titik sangat mengerikan sekali hal-hal yang saya jumpai sosok-sosok yang pernah terjadi sebelumnya menjadi sosok semacam itu manusia itu adalah sangat-sangat mudah berbuat sesuatu dianggapnya sangat gampang itu masalah dosa nomor 10 ma'udhu billahi minjalik ya pemirsa jangan sampai lah pemirsa setia mengalami hal-hal semacam itu hindarilah hal-hal semacam itu ingatlah manusia hidup tidak seribu tahun kita hidup hanya sekedar mampir minum coba pemirsa dicari titik temunya dimana bahwa kita hidup untuk apa sebenarnya mengingat pemirsa mati kita tidak akan membawa apa-apa sedangkan kain kafan aja yang hidup yang memberi kain tidak memakai sendiri tidak mencari sendiri ingatlah tujamkan pemirsa jangan sampai berubah sewena-wena terhadap sesama apalagi sosok yang telah hilang di hadapan saya itu tadi di pohon apa sih orang asad pohon jati mas iya Allah kita agak minggir aja lah mas kita gak tegel lama-lama kita ngarepnya kesana aja daripada saya enggak aduh sambil tutup aja atau gimana kita lanjut atau kita tutup langsung ya pemirsa terkuaksudah misteri apa yang memang di tempat ini adalah sosok dibilang kunti kemben yang menunggu kedatangan daripada jodoh atau menunggu seseorang yang telah menghamilinya vitamin ya mas tapi alhamdulillah dengan santainya saya meladeni sosok yang ada di tempat ini pemirsa tapi mudah-mudahan dia bisa diketemukan apa yang memang menjadi harapan daripada sosok yang telah saya jumpai tadi tak doakan lah yang jelas tak doakan agar apa dia bisa menyumpai walaupun orang itu mungkin masih hidup ketemu bisa jadi untuk selamanya jadi temannya dia saya paling gak suka orang-orang bisa melakukan hal semacam itu dengan seenak ya baik baik pemirsa alhamdulillah irubil alamin penelusuran malam hari ini kita bisa berjalan selamat berhasil dengan jam merlang kita berdua bersama mas kameramen mas gustur mohon maaf apabila memang ada salah sekian dulu perjumpaan kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita pulang yuk yuk gak tega masalahnya melihat kayak gitu iya tadi kan kesini